Pemirsa Organisasi Primordial dari Sumatera Barat, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Warga Sanyang Baka atau DPPIWS menyalurkan bantuan dana untuk aksi kepedulian terhadap saudara muslim rohingya di Myanmar melalui lazismu. Kegiatan serah terima donasi ini digelar pada selasa 12 September kemarin di kantor lazismu pusat kompleks gedung dakwah Muhammadiyah, Jakarta. Aksi peduli untuk rohingya tidak hanya dilakukan oleh sejumlah elemen organisasi kemasyarakatan berbasis agama, melainkan juga digalang oleh organisasi primordial dengan semangat peringatkan beban saudara sesama muslim di rohingya. Seperti halnya yang diinisiasi oleh organisasi primordial asal Sanyang Baka, Keupupaten Solok, Sumatera Barat, yakni Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Warga Sanyang Baka atau DPPIWS yang menggelar dan menghimpun donasi dari warganya yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Dengan durasi penggalangan dana selama sepekan, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Warga Sanyang Baka berhasil menghimpun dana sebesar 26 juta rupiah yang diselurkan langsung melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Saudakah Muhammadiyah atau Lazismu sebagai salah satu lembaga filantropi resmi yang mendapatkan akses langsung untuk menyalurkan bantuan kepada saudara muslim rohingya. Prosesi penyaluran bantuan melalui lazismu ini digelar langsung di kantor lazismu pusat di gedung dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta yang diterima oleh Direktur Utama Lazismu Andar Nubowo dan hadir mewakili Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Warga Sanyang Baka yakni Edrisson Kamil, Muhammad Ilham, dan Gusmadi. Dalam prosesi tersebut, Direktur Lazismu Andar Nubowo sampaikan apresiasinya atas kepedulian warga Sanyang Baka yang berhasil menghimpun dana untuk peringatkan beban saudara muslim rohingya yang tengah ditindas oleh rezim Myanmar. Selain itu, Andar juga menyampaikan harapannya untuk sejumlah elemen bangsa agar dapat mengikuti gerakan yang digagas IWS sebagai bagian dari kepedulian untuk sesama. Lazismu sangat berterima kasih kepada Ikatan Warga Sanyang Baka dari Sumatera Barat yang telah menunasikan dananya sejumlah Rp26 juta kepada Lazismu untuk warga rohingya, komuslimen yang ada di sana. Dan ini merupakan bentuk kepedulian dari komunitas, dari organisasi, kepada sesama umat manusia, terutama kepada komuslimen yang di rohingya yang sekarang ini sedang tertimpa musibah. Dan ini menambah jumlah penggalangan dana yang sekarang ini dihimpun oleh Lazismu yang nanti akan kita salurkan melalui lembaga resmi bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan KEMBLU gitu ya, yaitu aliansi kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Dan sampai sekarang sudah terhimpun sebanyak Rp4,8 miliar. Jadi tambah dengan tadi dari Ikatan Warga Sanyang Baka itu akan bertambah terus dan saya yakin insya Allah partisipasi warga Muhammadiyah dan warga yang lain itu akan semakin besar dan nanti insya Allah akan kita salurkan kepada komuslimen yang ada di rohingya. Saya menghimbau mengajak kepada semua elemen masyarakat, kepada organisasi-organisasi kedaerahan, organisasi-organisasi lokal, itu untuk ayo kita bantu saudara kita ke muslimin di rohingya semaksimal yang kita bisa, seoptimal yang kita punya. Dari perwakilan Ikatan Warga Sanyang Baka juga menyampaikan ikhtiar digagasnya donasi untuk saudara muslim rohingya yang dihimpun sebagai bagian dari ikhtiar dari aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap umat Islam rohingya yang mengalami penindasan oleh rezim Myanmar. Hal tersebut diutarakan oleh Edison Kamil dan Mohd Ilham dari Dewan Pimpinan Pusat IYS. Mudah-mudahan donasi ini bisa membantu penderitaan yang sedang dihadapi oleh saudara kita muslim rohingya di Myanmar. Ini harapan kita semua dari DPP IYS ya. Dan walaupun besar kecilnya tentu tergantung cara kita menghimpunnya bagaimana dapat sebanyak mungkin. Mudah-mudahan saudara kita yang di sana itu terlepas dari kekejaman dari rezim Myanmar. Dan samping itu tentu kita memberikan donasi yang dalam bentuk apakah bantuan uang atau yang lain-lainnya. Itu ya ilham ya. Ini bentuk kepedulian dari UYS kepada saudara kita di rohingya. Bagaimana dana yang kita himpun ini bisa minimal membantu meringankan derita yang ada di sana. Ikatan Warga Sanyang Baka merupakan organisasi primordial asal nagari atau kelurahan Sanyang Baka yang berada di pinggir Danau Singkara, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Organisasi primordial ini telah berdiri sejak 49 tahun yang lalu yang menghimpun para perantau Minang asal Sanyang Baka yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang profesi. Tim TV Mo memberitakan